Selamat teman-teman, saya ingin membagikan firman Tuhan. Untuk kita menanggalkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita doa. Selamat malam, terima kasih. Bapak, sebetulnya kalian yang mendengarkan firmanmu, berikanlah kemampuan ini berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Bapak, doa-kala, hampir dari virus corona, berikanlah kemampuan, doa-kala, berdoa-kala, berdoa-kala, dari buka bumi ini, Bapak. Ini hanya dipergunaan kami dalam Yesus yang berdoa-kala, amin. Bagus, teman-teman. Perkenalkan, maka saya dari firman Tuhan Tuhan, umur saya 30 tahun, saya dari umur kebetulan pertumbuhan. Bahan ketat kita adalah Iremia 5-8. Demikian, firman Tuhan. Iremia yang panggil dan dilutus. Sebelum aku membentuk engkau dan memperahim hubungu, aku telah mengenal engkau. Dan selalu membuatku doa berikan di rumah, aku telah menguruskan engkau. Aku telah mendetakkan, membangun dari nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Ahdullallah, sesungguhnya aku tidak pernah berbicara, sebab aku punya masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepada aku, janganlah kata-kata aku masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau mengurus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang berkata padamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah kata-kata kepada mereka, sebab aku menertai engkau, untuk melepaskan engkau. Demikianlah permantuan. Demikianlah kita adalah, aku tidak inginkan untuk jadi berbicara. Apa sih itu berkat? Teman-teman tahu, teman-teman tahu gak apa yang berkat. Berkat adalah, merunia yang diberi Tuhan, untuk menolong sesama kita. Contohnya, teman-teman, tidak mengizir teman, teman-teman orang tua, dan tidak mengalir orang tua. Mana kita-kita adalah Yeremia? Siapa sih Yeremia itu? Yeremia adalah, orang yang dipanggil dari Yusuf Tuhan. Awalnya, Yeremia menolak, apa yang disebut Tuhan, seperti di ayat-ayat kali. Maka aku menjawab, Ahruah Allah, sesungguhnya, Ahruah tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetap, tetapi Tuhan, bersurma kepada Yeremia, janganlah menatakan aku ini masih muda, tetapi, kepada siapapun kau putus, haruslah aku pergi. Dan apapun yang berintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Yeremia, Yeremia saja bisa, menjadi berkah. Kenapa kita tidak bisa? Contohnya, pilih bunga sekolah. Teman kita tidak punya dua pulver, teman kita tidak punya pulver, kita punya dua pulver, kita kasih dia satu. Itu saja, boleh jadi perkah teman-teman, supaya olahi, pergi rumah, mencuci piring, mengelak kaca, menyambur rumah, dan menunggu rumah. Kita sebagai anak tamu, tentu sudah bisa melakukan ini, teman-teman. Contoh yang lain, di sini, kita pergi ke gereja, kita nampak teman pintas, tidak ke gereja, karena dia mengger. Kita ajar di luar ke gereja, itu saja sudah jadi berkah teman-teman. Kita kembali ke hal yang lima. Sebelum aku membentuk kau dalam renggungmu, aku telah mengenal kau. Dan sebelum kau keluar dari kentungan, aku telah mengunduskan kau. Aku telah menetapkan kau menjadi anak bagi wasa-wasa. Nah, teman-teman, sebelum Yahya membentuk kita dalam renggung kita, Yahya telah mengenal kita. Dan sebelum kita keluar dari kentungan, Yahya telah mengunduskan kita. Yahya telah menetapkan kita menjadi nabi bagi mangsa-mangsa. Jangan siapkan masa muda-mu. Jangan siapkan masa muda-mu. Kita sebagai anak muda, jangan siapkan masa muda kita. Dan kita harus jadi berkat, dan jadi garam, dan serang untuk berseluruh kita. Demikian renungan kita, hari ini mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapak yang baik, maka pertama dari pusat surga, Bapak, terima kasih, karena kami sudah melakukan kemampuanmu. Berikanlah kemampuan ini berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Apa ini? Berikanlah ke doa-doa kami, kesihatan yang baik. Janganlah ke doa kami, dari yang tidak baik, Bapak. Dan kita berdoa ketika-tika, Amin.